Tindakan sosial Katanya Weber ada empat Yang tadi loh Tindakan yang mempertimbangkan orang lain Yang pertama Ada namanya Tindakan rasional Instrumental Tindakan rasional instrumental itu Yang dipikir Tujuannya Tujuannya apa Aku harus melakukan apa Itu namanya Tindakan rasional instrumental Ngaji kesini Tujuannya daripada nganggur Pak di kos-kosan sendiri Itu rasional instrumental Begitu nyampe sini kok sepi Apakah sudah sepi ini ternyata Berarti kamu salah Rasional instrumental itu Benar salahnya dilihat Kesesuaian Antara Yang kamu inginkan Dengan hasilnya Misalnya Haus sekali pak Ya minum Haus dan minum Ini yang ada hubungannya Maka Tindakanmu ketika Haus terus minum Itu namanya Rasionalitas Instrumental Contohnya Ya kita minum Sekarang Yang kedua Tindakan rasional Berorientasi nilai Kenapa kamu ngaji ke masjid ini Biar dapat ilmu pak Itu rasional instrumental Kenapa kamu ngaji ke masjid ini Agama memerintahkan saya sering ke masjid pak Itu rasional berorientasi nilai Jadi Ada lembaga nilai Yang kamu ikuti Kenapa kamu kuliah Ya karena Agama mewajibkan Saya cari ilmu pak Nah itu Rasional Berdasar nilai Baik buruk Cocok tidak cocok Itu berorientasi nilai Mikir Yang ketiga Tindakan tradisional Kalau tradisional itu Dasarnya Biasanya Begitu Atau yang lain Begitu Kenapa kamu ngaji ke sini Biasanya Kalau rebuh malam kemis Emang saya ngaji di sini pak Itu biasanya Itu Tindakan tradisional Namanya Ya masyarakat Kenapa kalau Tiap Bulan tertentu Ada nyadran Biasanya begitu Nah itu namanya Tindakan tradisional Kalau Berorientasi nilai Itu disebutkan Dalam kitab ABC Bahwa Bulan ini adalah Bulan sakral Itu rasionalitas Berorientasi nilai Kalau rasional instrumental Kenapa diadakan Nyadran Itu kesempatan kita Ketemu orang-orang Sekampung Saling silaturahim Nah itu Rasional instrumental Yang terakhir Tindakan afektif Kalau tindakan afektif Itu tindakan yang Dipengaruhi perasaan Kenapa kamu pukuli dia Saya marah ya pak Sama dia Kenapa kata-katamu Sepedas itu Perilakunya juga pedas ya pak Itu afektif Marah Cinta Benci Apa lagi Semua jenis tindakan Yang lahir Karena dorongan Perasaan Itu namanya Tindakan afektif Kenapa kok kamu Rajin banget Ngaji ke sini Saya suka banget ya pak Sama takmirnya Yang itu loh pak Itu namanya Berarti kamu ke sini Itu tindakan afektif Jadi Jadi ngaji ini Bisa empat Tindakan sekaligus Kalau niatmu ngaji Pak saya ingin dapat Wawasan baru Itu rasional instrumental Kenapa kamu ngaji Karena saya Manut perintahnya Agama saya Untuk selalu Nyari ilmu Dimana-mana Itu berorientasi nilai Kalau kenapa kamu ngaji Biasanya juga gitu Kok pak Ngapain pakai Ditanyain segala Sudah tradisi Begitu Itu berarti yang ketiga Tapi kalau Saya suka sekali pak Ngaji di masjid itu pak Tehnya itu loh Khas Itu berarti Tindakan afektif Ada rasa Ikut bermain Di situ Jadi Itu namanya Tipe tindakan sosial Empat-empatnya kan Melibatkan orang lain Oke Dilanjutkan Nah Untuk memahami Tindakan sosial Nanti Weber Mengadopsi Satu metode Dari hermenetik Namanya Verstehen Istilahnya dia Verstehen de Sosiologi Jadi Metode Memahami Manusia Tidak boleh Disamakan Dengan Metode Memahami Benda Metode Memahami Mesin Memahami Alam Yang eksat Tidak boleh Disamakan Manusia itu khas Ini yang punya Sebenarnya hermenetik Nanti Diadopsi oleh Weber Untuk memahami Fenomena sosial Dua orang yang Membawa Metode Verstehen ini Ke dunia Sosial Dan dunia Sejarah Yaitu Weber Dan Wilhelm Diletai Jadi katanya Weber Manusia itu Harus Dipahami Tidak bisa Cuma Dijelaskan Kalau Alam Semesta Dia bisa Dijelaskan Begitu saja Matahari Terbit dari Timur Besok juga Dari Timur Sesuai dengan Rotasinya Tinggal Dijelaskan Tapi kalau Manusia Tidak Bisa Sama-sama Fenomena Mesuh Misalnya Mesuh Di sana Mungkin Simbol Keakrapan Simbol Kedekatan Sementara Mesuh Di konteks Yang berbeda Simbol Kemarahan Itu manusia Sama-sama Senyum Ada Senyum Seneng Ada Senyum Sinis Ada Senyum Basah-basi Ada Memang Yang Bentuk Mulutnya Senyum Sama-sama Kamu Berhadapan Dengan Fakta Senyum Itu manusia Maka Dia harus Diselami Tidak Bisa Cuma Dijelaskan Tidak Bisa Terus Cuma Dijelaskan Temanku Tersenyum Padaku Itu Harus Diperjelas Dulu Itu Senyum Sinis Atau Senyum Sayang Atau Senyum Basah-basi Itu Maknanya Bisa Jauh Berbeda Maka Harus First Sama-sama Mukul Ada Mukul Karena Benci Ada Mukul Karena Sayang Ada Mukul Karena Iseng Lihat Beda-beda Kalau Mukul Karena Benci Begitu Dibukul Kamu Pengen Balas Kalau Mukul Karena Sayang Dibukul Kamu Minta Dibukul Lagi Kalau Mukul Karena Iseng Begitu Dibukul Kamu Tanya Aku Dibukul Alas 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 Beda Menyikap Maka Harus First Stay Harus Masuk Ke Objek Tidak Bisa Hanya Dilihat Dari Luarnya Saja Tidak Mesti Yang Luarnya Begitu Isinya Begitu Tidak Mesti Yang Kata-katanya Jelek Terus Isi Orangnya Juga Jelek Atau Sebaliknya Yang Kalem Kata-katanya Lembut Isi Orangnya Juga Lembut Itulah Manusia Dunia Sosial Juga Begitu Tidak Bisa Hanya Dilihat Faktanya Saja Harus Diselami Harus Masuk Model First Stay Oke Jadi Tindakan Sosial Yang Dasarnya Adalah Rasionalitas Yang Cara Memahaminya Pake First Stay Dasar-dasar Teorinya Weber Dari Situ Nanti Masuklah Kita Ke Isu Struktur Otoritas Dan Legitimasi Katanya Weber Dasarnya Kehidupan Bersama Itu Dua Yaitu Otoritas Dan Legitimasi Otoritas Otoritas Dia Punya Otoritas Kalau Dianggap Legitimate Dan Sesuatu Itu Kalau Sudah Punya Otoritas Dia Bisa Jadi Alat Untuk Legitimasi Dua-duanya Muter Pada Pada Individu Pada Seseorang Pada Tokoh Pada Tradisi Biasanya Biasanya Begitu Pak Kaum Pak Dukoh Pak Itu Sebelum Ada Negara Itu Sudah Ada Orang Yang Mimpin Urusan Religius Orang Yang Mimpin Urusan Desa Itu Otoritas Otoritas Tradisional Ketua Suku Itu Otoritas Otoritas Tradisional Yang Sebelumnya Memang Menguasai Dasarnya Bukan Rasional Dasarnya Tradisi Afeksi Seperti Yang Disebut Di Atas Jadi Strukturnya Struktur Lama Ada Yang Modern Namanya Otoritas Legal Kalau Otoritas Legal Itu Yang Sah Secara Birokratis Hari Ini Ada Lembaganya Ada Administrasinya Ada Undang Undangnya Ini Yang Punya Otoritas Yang Ini Orangnya Hanya Pelaksananya Itu Namanya Otoritas Legal Kita Tidak Boleh Menentang Pancasila Pancasila Jadi Punya Otoritas Legal NKRI Harga Mati Itu Otoritas Legal Meskipun Sebaiknya Kita Ganti Jangan Harga Mati NKRI Harga Hidup Biar Hasilnya Tidak Mati Matian Biar Enak Kayak Indonesia Tanah Airku Tanah Tumpah Darahku Itu Tidak Enak Konotasinya Darahnya Tumpah Terus NKRI Harga Hidup Kita Yang Ketiga Yang Ketiga Otoritas Karismatik Karisma Yang Jadi Tema Kita Hari Ini Apa Itu Karisma Mulai Sudah Jam Sembilan Baru Masuk Karisma Oke Karisma Itu Bukan Karisma Kapur Atau Karisma Honda Ngertimu Cuma Itu Jadi Karisma Itu Semacam Seseorang Semacam Seseorang Orang Yang dianggap Punya Daya Tertentu Dalam Dirinya Dan Kemampuan Daya Tertentu Ini Dipercaya Oleh Para Pengikutnya Sehingga Mereka Tunduk Pada Dia Yang Punya Karisma Gampang Gampang Itu Karisma Ini Individu Yang Punya Jadi Karisma Itu Orang Tunduk Tanpa Harus Dipaksa Oleh Aturan Tanpa Harus Dipaksa Oleh Kekerasan Oleh Kekuatan Tapi Mereka Tunduk Gara-gara Melihat Karisma Di Orang Ini Jadi Semacam Kalau Weber Mengertikannya Semacam Daya Spiritual Semacam Magical Power Entah Dari Mana Weber Tidak Makanya Tadi Saya Omong Kalau Di Agama Mungkin Hubungannya Sama Imam Mahdi Kalau Di Jawa Lebih Dekat Dengan Konsep Ratu Adil Contohnya Banyak Termasuk Dimas Kanjeng Taat Pribadi Bagi Pengikutnya Dia Punya Kualitas Tertentu Meskipun Ketika Sekarang Sadar Baru Tahu Weber Tidak Ngomong Mana Karisma Yang Sesat Mana Karisma Yang Lurus Weber Cuma Ngomong Ada Gejala Sosial Namanya Karisma Orang Yang Dianggap Karismatik Ini Dia Ngomong Apa Aja Dianggap Kebenaran Dia Tidak Usah Merentah Sampai Capek Umatnya Otomatis Ngikut Bahkan Sebelum Dia Merentah Umatnya Nafsir Sendiri Apa Yang Dimaui Oleh Pimpinanku Ini Jadi Dayanya Sifatnya Supranatural Dalam Tanda Petik Dalam Bahasanya Weber Mungkin Weber Melihat Gejala Gejala Ini Banyak Dalam Tradisi Tradisi Timur Dan Contohnya Banyak Bagaimana Kekuatan Karismatik Ini Dimanfaatkan Untuk Revolusi Sosial Untuk Melakukan Dobrakan Dobrakan Terhadap Tatanan Yang Mapan Dengan Bekal Klaim Karisma Ini Dia Perjuangannya Jadi Dahsyat Banyak Yang Sukses Pangiran Diponegoro Dulu Kenapa Kok Banyak Sekali Orang Jawa Yang Mau Jadi Prajuritnya Untuk Berperang Melawan Belanda Dia Punya Karisma Tanpa Harus Dia Teriak Teriak Merentah Kampanye Tambah Harus Nyebar Facebook Atau WA Itu Orang Jawa Manut Semua Diajak Perang Oleh Panggil Ati Penegor Dia Punya Karisma Oleh Orang Jawa Dia Dianggap Imam Mahdi Dia Laku Spiritualnya Kuat Dan Bisa Menunjukkan Bukti Bahwa Dia Konsisten Dengan Visinya Itu Karisma Dalam Sejarah Islam Juga Banyak Yang Diposisikan Jadi Imam Mahdi Yang Terkenal Di Indonesia Ada Ahmad Dia Dengan Mirza Gulam Ahmad Ada Lia Aminuddin Ada Mosadek Dengan Gerakannya Ada Yang Terakhir Dimas Kanjeng Dengan Penggandaan Uangnya Jadi Ini Dia Paling Tidak Dia Punya Kualitas Jangan Salah Kelasnya Profesor Kelasnya Orang Orang Besar Aja Manut Jenderal Aja Bisa Manut Kalau Dia Tidak Punya Spirit Kekuatan Tertentu Tidak Bisa Sampai Kesana Jadi Kekuatan Karismatik Yulia Aminuddin Dia Ngaku Jebril Dan Anaknya Titisannya Nabi Isa Dengan Segala Gayanya Ritualnya Macem-macem Sudah Di Islam Juga Banyak Ada Yang Sukses Bikin Dinasti Ada Yang Sukses Zaman dulu Misalnya Di Sudan Ada Mahdi Sudan Dia Mengklaim Dirinya Imam Mahdi Tapi Gara-gara Itu Dia Pengikutnya Banyak Dan Bisa Mengusir Perancis Dari Sudan Ada Mahdi Ibnu Tumat Muridnya Imam Gozali Yang Nanti Bisa Mendirikan Dinasti Mewahidun Yang Beberapa Kali Saya Ceritakan Itu Contoh Karisma Seorang Karisma Dengan Perjuangannya Cirinya Lima Biasanya Yang Pertama Dia Dianugerai Kemampuan Luar Biasa Harus Ada Ininya Kalau Tidak Punya Ini Tidak Akan Orang Percaya Harus Kelihatan Keluar Biasa Dia Ibnu Tumat Itu Bernah Satu Ketika Dilemparkan Dari Atas Kapal Ketengah Laut Tapi Dia Tenggelam Dengan Santainya Renang Sampai Pantai Itu Tengah Laut Bisa Renang Sampai Pantai Nyampaknya Bareng Sama Kapalnya Itu Ibnu Tumat Itu Umatnya Semakin Percaya Ampuh Tenan Ini Persis Kayak Dimas Kanjeng Tangannya Ditaruk Di belakang Kedepan Hasilnya Uang Terus Iya kan Banyak Cerita Cerita Kedah Sehatan Itu Salah Satu Contoh Meskipun Tidak Harus Sifatnya Vulgar Kadang 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 Sifatnya Intrinsik Tidak Kelihatan Mungkin Kata-katanya Bikin Orang Tergetar Itu Juga Sejenis Kemampuan Luar Biasa Dan Yang Kedua Biasanya Orang Karismatik Itu Menonjol Karena Dia Muncul Di Saat Yang Kritis Kalau Situasi Biasa Biasa Tidak Dia Tidak Menonjol Orang Tidak Butuh Ratu Adil Kalau Sudah Makmur Orang Butuh Ratu Adil Itu Ketika Zaman Sedang Susah Lahirnya Dinasti Mewahidun Itu Ketika Dinasti Murobitun Sedang Krisis Lahirnya Mahdi Sudan Itu Ketika Sudan Sedang Dijajah Oleh Perancis Pangeran Tiponegore Dia Jadi Sedah Saat Itu Karena Belanda Bikin Banyak Krisis Di Jawa Jadi Dia Munculnya Dalam Keadaan Krisis Kalau Situasi Aman Dan Normal Orang Tidak Terlalu Butuh Dengan Manusia Luar Biasa Superman Itu Kan Kalau Sedang Ada Penjahat Baru Dia Datang Kalau Nongrong Di Warung Tidak Mungkin Dia Datang Tidak Mungkin Tiba Tiba Batman Muncul Di Angkringan Itu Tidak Mungkin Tapi Kalau Sedang Ada Copet Ada Perampokan Dia Muncul Jadi Gambarannya Kan Begitu Yang Punya Karisma Yang Punya Kekuatan Luar Biasa Yang Ketiga Dan Dia Mampu Mengatasi Krisis Itu Dengan Cara Yang Unik Radikal Luar Biasa Yang Tidak Terbayangkan Orang Sudah Putus Asa Ngatasi Situasi Kayak Gini Tidak Mungkin Tapi Sosok Karismatik Ini Mampu Mengatasi Krisis Akhirnya Percaya Paling Tidak Krisis Individual Masing-masing Pengikutnya Sehingga Masyarakatnya Percaya Jamaannya Sedang Dililit Utang Tiba-tiba Dijanjikan Tenang Aja Duitmu Berapapun Tak Gandain Itu kan Mengatasi Krisis Tanpa Krisis Versi Dimas Kanjeng Jadi Dia bisa Semacam itu Sehingga Followernya Percaya Pengikutnya Jadi Percaya Kemudian Mempesona Menarik Dan Dipercaya Oleh Pengikutnya Itu Saratnya Sejago Apapun Ratu Adil Manusia Karismatik Atau Imam Mahdi Kalau Tidak Punya Pengikut Yode Tidak Jadi Ratu Adil Dia Jadi Ratu Adil Itu Karena Diakui Oleh Para Pengikutnya Tidak Ada Ratu Adil Kok Sendirian Sayalah Ratu Adil Dewean Tidak Ada Yang Ngakui Tidak Mungkin Harus Ada Pengikutnya Dan Yang Terakhir Dia Bisa Membuktikan Kebenaran Gagasannya Kebenaran Ide Ide Nggak Cuma Ngomong Tapi Dia Bisa Ini Yang Tak Ngomongkan Itu Sukses Jadi Perjuangan Kita Sukses Sekarang Bisa Berdiri Dinasti Nah Itu Karisma Orangnya Luar Biasa Muncul Dalam Kondisi Kritis Bisa Mengatasi Krisis Punya Pengikut Dan Bisa Membuktikan Gagasannya Benar Kalau Ada Syarat Lima Ini Berarti Orang Ini Memang Seorang Yang Karismatik Katanya Weber Yang Membedakan Dari Punya Otoritas Tradisional Atau Punya Otoritas Legal Karismatik Ini Dia Menguasai Sekaligus Otoritas Legal Dan Otoritas Tradisional Dia Bisa Bikin Undang Undang Sesuka Dia Dia Juga Bisa Bikin Aturan Sesuka Dia Ini Seorang Karismatik Undang Undang Jadi Tidak Penting Yang penting Apa Fatwanya Dia Apa Katanya Dia Ini Karisma Namanya Oke Nah Dari Mana Datangnya Karisma Yo Yang Chi I I